Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan seorang nenek diperlakukan secara kasar oleh seorang wanita. Nenek itu bahkan sampai tersungkur akibat didorong wanita tersebut. Kini, kasus video tersebut berakhir damai. Video tersebut awalnya diunggah oleh seorang netizen di salah satu grup Facebook pada Sabtu 7 November 2020 dan ramai menjadi perbincangan. Kejadiannya terjadi 26 September lalu. Kapolsek Gandusari AKP Sutrisno membenarkan lokasi dan waktu kejadian pengambilan gambar video itu. Polisi bersama tiga pilar kecamatan dan perangkat desa telah menetangi lokasi dan meminta penjelasan yang bersangkutan. Dikutip dari Surya Malang, ibu-ibu yang mendorong si nenek diketahui berinisial DE 29 tahun. Sementara nenek tersebut berinisial KT 70 tahun. Perempuan yang mendorong dalam video itu diketahui adalah orang yang selama ini merawat si nenek. Ia menjelaskan, DE mendorong nenek tersebut setelah adu mulut. Adu mulut itu bermula dari kesalahpahaman karena sang nenek menderita kepikunan. Menurut pengakuan DE, ia mengaku menyesal telah mendorong nenek yang selama ini ia rawat tersebut. Kedua belah pihak sepakat melakukan mediasi dengan difasilitasi pemerintah desa dan kepolisian setempat. Keduanya juga telah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh unsur tiga pilar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Share ya!